Halo semuanya, kembali lagi sama gue Barabalus Oke kawan-kawan, gue baru aja selesai dari Sosialisasi Upgrade Vibarus 2020 Dimana ini adalah upgrade-an atau penambahan atau pembaruan Peraturan di bola basket di 2020 ini khususnya Nah, yang diselenggarkan oleh Ketua Perbasi Kota Bandar Lampung Yang langsung dibicarai atau menjadi pembicaranya adalah Bang Harja Yang itu, beliau adalah referee yang sudah berusensi Vibar Biar gak kelamaan, ayo kita langsung Oke, cus Untuk mempersingkat waktu Dipersilakan untuk Mas Harja Untuk menyampaikan materi terkait Vibarus update Terkini, terima kasih Ya, terima kasih Terima kasih atas waktunya Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Ya, saya belum pernah mampir ke Lampung, So Belum pernah saya menjarkan kaki di Lampung buat basket gitu kan Mudah-mudahan awal pertemuan ini bisa menjadi awal Untuk kedepannya mungkin saya bisa mampir ke Lampung Oke, untuk peraturan 2020 kita langsung aja Mungkin kita langsung aja ke peraturan 2020 Karena kita waktunya juga tidak banyak Sebelumnya, sebelumnya saya terima kasih dulu kepada PPP Perbasi Dan PPP Perbasi dan Perbasi Lampung yang telah menjadikan kepada saya Sebenarnya sih diskusi atau sharing Tentunya sharing gitu kepada teman-teman tentang peraturan 2020 Mungkin peraturan 2018 kita belum lama gitu ya Ada peraturan 2018 sudah ada lagi peraturan 2020 Karena memang peraturan bola basket itu dinamis Peraturan bola basket itu dinamis sesuai dengan perkembangan bola basket di dunia ini Karena perkembangan bola basket itu dinamis Nah, selalu aja ada sesuatu yang berubah Sebelum mengejak ke materinya Saya ingin mengutarakan bahwa sebenarnya perubahan peraturan Semua perubahan peraturan itu di VIVA Itu 90% itu digaggas atau diperakarsai oleh asosiasi coach Di VIVA itu ada asosiasi coach Mungkin coach-coach sudah pernah tahu bahwa Di VIVA itu ada asosiasi coach Mereka melakukan study Melakukan study bahwa Bahwa istilahnya adalah Untuk mengikuti perkembangan bola basket yang ada sekarang Diperlukan beberapa perubahan-perubahan Yang diperlukan Dan sebenarnya siapapun bisa Setiap siapapun bisa mengusulkan perubahan peraturan Siapapun di dunia ini Insan bola basket di dunia bisa mengajukan perubahan peraturan Tinggal mengajukan ke VIVA Email aja ke VIVA bahwa saya ingin melubah peraturan dengan dasar apa Nah nanti setiap tahun Setiap tahunnya dia akan ada meeting Dan setiap dua tahun biasanya akan dibuarkan perubahan peraturan Oke menginjak ke perubahan peraturan 2020 Di peraturan 2020 itu kita Kita itu tidak begitu banyak sebenarnya perubahan peraturannya Saya akan share disini share tentang Apa powerpointnya tentang perubahan 2020 Perubahan 2020 saya balik menjadi tiga Di pertama yaitu perubahan mayor Yang kedua perubahan minor Yang ketiga adalah perubahan yang hanya untuk sebatas informasi tambahan Perubahan mayor terdiri dari act of shooting Double foul dan offensive cylinder Dan perubahan minor berhubungan dengan injury Atau pemainan sederha Unsport my life foul Dan informasi tambahan Yaitu mengenai tugas scorer Tugas dari timer IEA dan IRS Dan sebenarnya ada beberapa perubahan Perubahan kata-kata Yang misalkan ada beberapa kata yang Yang misalkan dari kata official Dibah menjadi refree Jadi perubahan yang cuman Apa namanya Sekedar informasi tambahan Kita menginjak ke perubahan mayor Perubahan mayor yang pertama adalah act of shoot Act of shoot Act of shoot ini cukup signifikan sebenarnya Kalau menurut saya pribadi Terutama bagi pelatih mungkin Jadi alasan perubahannya adalah Untuk membedakan antara normal shot dan drive Atau continuous movement Jadi akan dibedakan antara gerakan menembak biasa Atau normal shot atau normal shot Atau contohnya itu jump shoot Dan gerakan act of shoot Yang berhubungan dengan continuous movement Atau biasanya drive Atau gerakan motion shooting yang lainnya Jadi perubahan 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 ini Sebenarnya hanya sekedar Memperjelas Memperjelas kalimatnya aja Yang dulu juga sudah sama Cuman memperjelas kalimatnya aja Yang dulu itu membuat kita rancu Aduh di peraturan yang dulu itu rancu Bahwa Kapan act of shoot itu akan dimulai Untuk yang Yang apa namanya Yang normal shot Dan kapan yang untuk Continuous movement Normal shot Tidak sama dengan continuous movement Apa yang membedakan Yang membedakannya adalah Kapan Kapan act of shoot itu dimulai Untuk normal shot dan continuous movement Itu kapan act of shoot itu dimulai Itu yang membedakan Normal shot Kapan itu normal shot itu dimulai Apa namanya Act of shoot Act of shoot Untuk normal shot itu dimulai Ketika Pemain memulai Dalam penerian waksit Jadi waksit diberikan hak Untuk menilai bahwa Dalam penerian waksit itu adalah shoot Dimulainya adalah ketika Dia atau pemain tersebut Menggerakkan bola ke atas Menggerakkan bola ke atas Ke arah kelanjang lawan Jadi Kalau normal shot itu Bukan saat menguasai Kalau continuous movement Itu dimulai ketika bola telah dikuasai Maksudnya dikuasai adalah tertahan beberapa saat Pada tangan atau dua tangan Jadi ketika bola ditahan dengan satu tangan Atau dengan dua tangan Atau intinya adalah dikuasai Ketika bola telah dikuasai Maka Ketika untuk mengakhiri dribble-nya Atau menangkap bola dari udara Dalam gerakan yang berkelanjutan Maka Maka H-off shoot itu sudah dimulai Bukan Bukan saat dia menggerakkan ke atas Tapi saat dikuasai Dia sudah Dianggap sudah memulai gerakan H-off shoot Itu untuk continuous movement Tapi kalau untuk normal shot Itu ketika Bolanya Sudah digerakkan ke atas Walaupun sudah dikuasai Tapi itu belum dianggap Belum dianggap H-off shoot Akan dianggap H-off shoot Ketika bola sudah digerakkan ke atas Itu untuk normal shot Mungkin kita akan bisa Bandingkan di video Mungkin Kita akan bisa lihat di sini Oke Intinya adalah Ketika saya H-off shoot Ketika saya H-off shoot Biasa Normal biasa Jadi ketika saya menguasai bola Itu belum dianggap H-off shoot Tetapi ketika saya menggerakkan bola ke atas Untuk shooting Jump shot Itu baru dianggap H-off shoot Jadi Apa namanya Dibedakan dengan Drive Kalau drive Drive itu Ketika saya menguasai bola Untuk mematikan dribble Atau saat menguasai bola Di udara Untuk pesan dapat passing Saya menguasai bola Dan langsung layup Atau saya dribble Dan saya menguasai bola Untuk layup Maka saat menguasai itu Maka itu sudah dianggap Memulai gerakan untuk menembak Atau H-off shoot Jadi ketika saya sudah memulai gerakan untuk H-off shoot Ketika terjadi foul Antara saya Setelah saya memulai gerakan H-off shoot Sampai dengan saya Selesai H-off shootnya Sampai saya landing Maka itu dianggap Maka itu dianggap Akan Akan dianggap Foul dalam gerakan H-off shoot Maka Hukumannya adalah Satu tembak Dua tembak Atau tiga tembak Tergantung Tergantung dari posisi Intinya seperti itu Untuk H-off shoot Jadi cuma untuk dibedakan Antara H-off shoot normal Untuk shooting normal Dan untuk yang drive Jadi yang membedakan adalah Tadi Yang membedakan adalah Kapan shooting itu Dimulai H-off shoot itu dimulai Oke untuk H-off shoot Sudah Cuma itu Berikutnya adalah Double foul Double foul itu yang berubah Untuk 2020 Adalah di Sarat empat Jadi untuk double foul Sebenarnya kita punya empat syarat Di 2018 dulu ya Kita bahas di 2018 Double foul itu ada empat syarat Yang pertama adalah Foul itu harus merupakan Foul pemain Jadi kalau misalkan Bands dengan bench Berantem Atau saling dorong-mendorong Itu bukan merupakan Double foul Atau satu pemain Satunya pemain bench Misalkan Sedang-sedang jalan Di samping bench Atau pemain bench Dorong pemain Pemain yang di dalam Pemain juga Yang di dalam Dorong juga Misalkan dua-duanya Unsport main light foul Itu tidak masuk Kategori double foul Karena salah satu adalah Bukan pemain Yang dimaksud dengan pemain Adalah 10 pemain Di dalam lapangan Jadi double foul Saratnya adalah Pertama harus foul Pemain Kalau misalkan bukan pemain Maksudnya ke special situation Pasal empat dua Ke special situation Jadi diurunkan Berdasarkan urutan kejadian Jadi salah satu Pertama tadi Foul adalah Harus foul pemain Yang kedua adalah Foul harus melibatkan Kontakt fisik Jadi tidak bisa Yang namanya Dua-duanya technical foul Itu bukan double foul Kalau dua-duanya technical foul Adalah multiple foul Satu technical foul Yang lain technical foul juga Dihukum sesuai Dengan urutan kejadian juga Jadi bukan Bukan merupakan Double foul juga Jadi double foul Harus melibatkan Kontakt fisik Foul yang melibatkan Kontakt fisik Adalah foul Personal foul Biasa Atau unsportman Atau disqualify foul Ada tiga jenis Foul yang melibatkan Kontakt fisik Kalau technical foul Itu adalah Foul tanpa Kontakt fisik Jadi kalau technical foul Tidak masuk dalam Double foul Sarat yang ketiga adalah Foul itu harus Berada di antara Dua pemain yang sama Maksudnya Foul itu Dilakukan oleh Dua pemain yang sama Jadi misalkan Antara Pemain A Satu dengan Pemain B Satu Saling melakukan foul Nah kalau misalkan A satu melakukan foul Terhadap B satu B tiga melakukan foul Terhadap A satu Nah itu bukan double foul Karena bukan Bukan saling Saling melakukan foul Harus saling melakukan foul Terhadap Dua pemain yang sama Itu baru masuk kategori Double foul Nah untuk 2018 Sarat yang keempat Atau sarat terakhir adalah Foul itu harus mempunyai Hukuman yang sama Beban hukuman yang sama Jadi kalau di 2018 Misalkan pemain yang offense Itu dia belum team foul Pemain yang defense Sudah team foul Kalau terjadi double foul Terjadi saling Saling melakukan foul Tiga saat di atas Tadi terpenuhi Dan saling melakukan foul Itu tidak termasuk double foul Karena Karena Tim yang defense Sudah ada Sudah ada tim Atau tim yang defense Sudah melakukan team foul Sudah terkena Beban hukuman team foul Pemain yang offense Melakukan foul Misalkan A1 dan B1 Saling melakukan foul Pemain tim A belum melakukan Team foul Sedangkan tim B Sudah melakukan team foul A Karena A sudah melakukan Belum team foul Dan offensive foul Offensive foul tidak terkenal oleh team foul Atau tidak Maka hukumannya Kalau melakukan foul adalah Side ball Sedangkan Tim yang sudah melakukan team foul Kalau sudah melakukan team foul Kalau dia melakukan defensive foul Atau melakukan foul Maka beban hukumannya adalah Dua tembak Karena beban hukuman ini berbeda Maka ini tidak bisa masuk Kategori double foul Kalau wasit sudah meniup Foul di antara dua komentar ini Maka nanti akan masuk Kategori special situation Maka wasit harus Menentukan hukuman Siapa yang terlebih dahulu Itu di peraturan 2018 Hal ini Hal ini Menyebabkan bahwa Mengakibatkan Atau Atau Berimbas setelah hadap wasit Bahwa Wasit akan Lebih susah Untuk menentukan Atau wasit Jadi Tidak sepaham Akan jadi ketidak sepaham Antara sawit satu Dengan yang wasit yang lain Atau Wasit akan lebih susah Untuk menentukan Hukuman Atau Foul yang mana Foul yang mana Yang lebih dahulu dilakukan Apakah dari tim offense Atau dari tim defense Karena hukumannya akan berbeda Untuk di peraturan 2018 Kalau yang dilakukan oleh tim offense dulu Hukumannya akan berbeda dengan Hal yang dilakukan oleh tim defense dulu Hal ini akan Mengakibatkan kebingungan Buat pemain Buat pelatih Buat kita wasit Juga akan lebih susah Maka Maka Foul juga Memberikan Memberikan Apa namanya Perubahan peraturan disini Bahwa Kategorinya dirubah Kategorinya Dirubah menjadi Syaratnya dirubah Untuk syarat yang Untuk syarat yang terakhir Terbawa syarat Foul itu mempunyai Hukuman yang sama Itu dirubah menjadi Foul untuk kategori yang sama Jadi misalkan A1 melakukan personal fall B1 melakukan personal fall Dan 3 syarat awal terpenuhi Maka itu masuk double fall Tetapi kalau misalkan Tiga syarat awal terpenuhi Tetapi Komen A1 melakukannya Unsportman like fall Komen B1nya melakukan Bukan unsportman like fall Tapi Personal fall Biasa Maka itu tidak masuk Dalam kategori Apa namanya Double fall Jadi misalkan A1 melakukan Fall biasa dulu Terhadap B1 Dan bisa itu balas dengan Misalkan Masuk dalam kategori Unsportman like fall Misalkan Apa namanya Mendorong dengan Kelebihan Atau Atau Mendorong dengan Berbihan Contohnya seperti itu Akhirnya itu masuk ke dalam Unsportman like fall Maka Maka Foul tersebut Kedua Foul tersebut Tidak bisa dibilang Unsportman like fall Karena Foul pertama adalah Foul biasa Sedangkan Foul kedua adalah Unsportman like fall Karena Ini adalah berbeda Maka ini tidak masuk Dalam Kategori Tidak masuk Dalam Double fall Ini akan masuk Dalam Special situation Tetapi Kalau misalkan Pemain A1 Melakukan Unsportman like fall Dan B1 Karena dikenai Unsportman like fall Maka Dia membalas Dengan Unsportman like fall Juga Maka ini Dalam waktu Yang ambil persamaan Maka ini Juga Akan Masuk dalam Kategori Unsport Apa namanya Double fall Jadi Sama Sama Kaya Double fall Hukuman yang Double fall Yang dulu Bahwa Dapat tidak ada Jadi Bola buat penguasaan terakhir Atau Kalau tidak ada penguasaan Bola Alternating position Kalau ada penguasaan Misalkan terjadi Bola masuk Terjadi double fall Maka bola untuk Tim yang Pemasukan Jadi Double fall Itu Perubahannya Jadi dari Sarat Atau Apa namanya Dua kriteria Sarat Double fall Yang keempat Yang dirubah Yang dari hukuman Yang sama Menjadi kategori Yang sama Double fall Ini juga Kenapa juga dirubah Salah satu alasannya Juga karena Wasit-wasit Sekarang Senderungnya Untuk tidak Meniup double fall Saya pun pernah Menyarankan Kepada teman-teman Kalau tidak yakin Benar Yakin benar Itu double fall Jangan Tidak Double fall Atau Maksud saya Maksud saya Sebegini Bukan berarti Tidak ada Double fall Maksud saya Begini Maksudnya adalah Tiuplah Aksinya Ketika aksi Itu kita Kita Tiuplah Kemungkinan Reaksi Tidak Akan Ada Kadang-kadang Memang Buat kami Wasit Buat kami Wasit Double fall Ini bisa Terjadi Kadang-kadang Memang Karena Wasit Telat Untuk Ambil Biasanya Seperti Itu Bukan Tapi Bukan Untuk Kemungkinan Memang Mereka Melakukan Double fall Memang Dalam Waktu Yang Benar-benar Hapir Bersamaan Mereka Benar-benar Melakukan Calling Yang Saling Melakukan Calling Itu pun Bisa Terjadi Tetapi Kadang-kadang Wasit Fakta Di lapangan Kebanyakannya Adalah Ketika Ada Pemain Yang Melakukan Fall Dan Wasit Tidak Menghukum Itu Dan Ada Reaksi Dari Pemain Lawannya Dan Akhirnya Kalau Tidak Diambil Akhirnya Akan Terjadi Malah Tidak Terkontrol Maka Wasit Akan Mengambil Double Fall Itu Fakta Di Lapangan Yang Banyak Terjadi Jadi Saya Sarankan Terhadap Wasit Salah Satu Untuk Menghindari Kita Dari Fall Adalah Call The Action Not Call The Reaction Call The Action Dulu Reaksi Biasanya Tidak Akan Terjadi Tapi Kalau Sudah 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 Ada Aksi Dan Reaksi Dan Itu Kita Tidak Sempat Mengambil Aksi Dalam Artian Reaksi Itu Sangat Cepat Dan Memang 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 Harus Kita Ambil Double Fall Harus Kita Ambil Double Fall Jadi 2020 Tidak Kita Tidak Perlu Tentang Team Fall Jadi Kalau Ada Team Yang Team Team Fall Atau Tidak 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 Dari Hukum Katagolinya Yang Yang Kita Perbimbangkan Jadi Itu Untuk Double Fall Berikutnya Adalah Prinsip Cilinder Sayang Videonya Tidak Begitu Ini Tapi Tidak 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 Saya Coba Terangkan Berdasarkan Teorinya Aja Dulu Untuk Prinsip Cilinder Ini Untuk Prinsip Cilinder Ini Alasan Perubahan Alasan Perubahannya Adalah Pemain Sekarang Pemain Itu Cenderung Untuk Lebih Agresif Permainan Itu Cenderung Lebih Agresif Defense Itu Cenderung Lebih Agresif Pemain Offense Akan Cenderung Dijaga Lebih Ketat Sekarang Untuk Tidak Bisa Bergerak Secara Luasa Tidak Seperti Zaman Dahulu Mungkin Permainan Bola Basket Zaman Dulu Terus Terus Di rumah Adalah Agak Sedikit Longgar Pemain Defense Jarang Terjadi Pemain Pressing Terhadap Pemain Offense Baik Bola Bola Tanpa Bola Khususnya Untuk Yang Dengan Bola Pressing Pressing Terhadap Pemain Dengan Bola Ini Kadang Mengakibatkan Menyebabkan Banyak Banyak Situasi Entah Elbowing Entah Itu Faking Entah Itu Situasi Situasi Lain Yang Membuat Image Pertandingan Kita Jadi Jadi Kurang Baik Di Peraturan Yang Sekarang Juga Di 2018 Dan Sebelumnya Yang Disebutkan Atau Prinsip Silinder Yang Disebutkan Di Rules Adalah Hanya Prinsip Silinder Hanya Untuk Pemain Bertahan Tidak Disebutkan Secara Spesifik Bahwa Disitu Ada Batasan Untuk Pemain Pemain Offense Atau Pemain Dengan Bola Atau Tanpa Bola Maksudnya Pemain Offense Dengan Bola Batasan Silindernya Apa Saja Atau Bagian Mana Saja Batas Batas Itu Dika Disebutkan Secara Spesifik Sehingga Sehingga Di 2020 FIBA Memberikan Guideline Bahwa Untuk Offense Dengan Bola Dan Offense Tanpa Bola Ada Batasan Tersendiri Untuk Apa Namanya Silindernya Jadi Jadi Untuk Silinder Silindernya Pemain Offense Dan Defense Sekarang Ada Batasan Dan Disebutkan Di Dalam Rules Tapi Perlu Diingat Disini Bahwa Batasan Batasan Ini Hanya Batasan Silinder Kalau Mengenai Prinsip Jaganya Tersendiri Atau Menjaga Orang Dengan Bola Menjaga Orang Bola Atau Menjaga Orang Yang Di Udara Menjaga Screen Atau Screen Atau Misalkan Itu Yang Lainya Misalkan Apa Screen Menjaga Orang Dengan Bola Menjaga Tampak Bola Menjaga Orang Di Udara Menjaga Orang Yang Bergerak Itu Prinsipnya Prinsipnya Sama Prinsipnya Sama Tidak Berubah Jadi Prinsip Dasar Utama Dari Defense Atau Prinsip Dasar Utama Dari Foul Itu Tidak Berubah Misalkan Prinsip Prinsip Dasarnya Ada Ada Beberapa Salah Satunya Adalah Setiap Pemain Setiap Pemain Entah Defense Ataupun Offense Berhak Menempat Tempat Di Lapangan Dimanapun Di Lapangan Selama Tempat Itu Belum Ditempati Pemain Lain Jadi Selama Tempat Itu Masih Kosong Belum Ditempati Pemain Lain Maka Dia Berhak Menempat Tempat Itu Satu Itu Jadi Kalau Tempat Itu Kosong Saya Boleh Menempat Itu Kedua Siapa Siapa Yang Inisiasi Kontak Atau Siapa Yang Menyebabkan Kontak Dia Yang Tanggung Jawab Jadi Misik Dasar Utama Ini Tetap Berlaku Setelah Itu Baru Kita Larik Ke Silinder Dan Silindernya Sendiri Nanti Setiap Pemain Defense Dan Pemain Offense Harus Menghargai Silinder Masing Jadi Kalau Ada Orang Yang Sudah Dalam Silindernya Dan Ada Pemain Lain Yang Melewati Silinder Dia Atau 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 Melujuk Silinder Dia Dan Menyebabkan Irregal Kontak Maka Yang Melujuk Silinder Itu Atau Yang Menyebabkan Kontak Itu Dia Yang Yang Menjawab Karena Saya Dalam Silinder Saya Telah Menempat Tempat Di Lapangan Yang Sebelumnya Belum Ditempat Pemain Lain Karena Saya Sudah Berhak Di Sana Dan Ada Orang Yang Melanggar Silinder Saya Maka Orang Yang Melanggar Itu Dia Yang Yang Menjawab Batasan Silindernya Akan Dibagi Menjadi Dua Sekarang Untuk Prinsip Silinder Untuk Pemain Defense Itu Tidak Berubah Sama Seperti Dulu Prinsip Pemain Defense Itu Akan Disamakan Dengan Pemain Penyerang Yang Tanpa Bola Jadi Pemain Penyerang Atau Pemain Offense Yang Tidak Menguasai Bola Yang Tidak Dalam Lapangan Itu Akan Disamakan Dengan Pemain Defense Jadi Batas Silindernya Akan Sama Dengan Pemain Defense Jadi Pemain Defense Dengan Pemain Penyerang Tanpa Bola Batas Silindernya Tidak Berubah Seperti Peraturan Yang Lama Bagian Depan Bagian Bagian Samping Seperti Yang Disebutkan Dalam Peraturan Yang Lama Pemain Bertahan Mungkin Tidak Memasuki Silinder Pemain Penyerang Dengan Bola Dan Penyebabkan Kontak Yang Dikasah Ketika Pemain Penyerang Mencoba Bermain Bola Basket Normal Di Dalam Silindernya Jadi Prinsip Juga Perlu Diketahui Bahwa Pemain Ada Prinsip Juga Tidak Berubah Juga Yaitu Tentang Pemain Offense Ketika Dia Menguasai Bola Dia Juga Harus Expect Bahwa Dia Telah Dijaga Oleh Pemain Jadi Pemain Yang Dengan Bola Dia Menguasai Bola Dia Harus Expect Dia Harus Mengarap Bahwa Dia Telah Dijaga Oleh Pemain Defense Jadi Kalau Dia Bergerak Dan Sudah Ada Pemain Defense Yang Dalam Silindernya Dan Telah Menempat Tempat Itu Sebelum Sebelumnya Maka Ketika Pemain Offense Melanggar Silinder Pemain Defense Pemain Pemain Offense Harus Udah Expect Bahwa Dia Telah Dijaga Kapan Pun Ketika Dia Telah Memuasai Bola Oke Untuk Silinder Silinder Pemain Penyerang Maka Untuk Silinder Pemain Penyerang Dengan Bola Pemain Penyerangan Dengan Bola Maka Yang Berubah Adalah Di Bagian Depannya Di Bagian Depannya Itu Sama Dengan Pemain Defense Tapi Bagian Depan Itu Adalah Di Kaki Lutut Yang Ditekuk Dan Saat Memang Bola Seperti Ini Maka Dia Masuk Dalam Silindernya Jadi Kalau Misalkan Pemain Defense Masuk Dalam Silindernya Pemain Offense Maka Dia Yang Tanggung Jawa Bagian Belakang Sama Bagian Pantat Bagian Samping Adalah Dari Sisi Luar Sikut Dan Kaki Ditempatkan Selebar Bahu Berdiri Normal Normal Tidak Tidak Apa Namanya Tidak Melebarkan Kakinya Jadi Kalau Misalkan Dia Melebarkan Kakinya Mana Batasannya Batasannya Yang Sebatas Normalnya Saja Yang Perlu digarisbawahi Di sini Adalah Di perubahan Peraturan Ini Adalah Akan Lebih Jelas Buat Kita Ada Dasar Hukumnya Buat Kita Wasit Untuk Menghukum Seorang Pemain Offense Pemain Offense Yang Dia Melebarkan Melebarkan Kakinya Atau Melebarkan Tahannya Tangan Atau Kakinya Jadi Untuk Mencari Ruang Misalkan Saya Sedang Dribble Saya Melebarkan Tangan Saya Kedepan Saya Melebarkan Tangan Kedepan Mendorong Tangan Kedepan Untuk Mencari Ruang Itu Berarti Dia Sudah Keluar Dari Silindernya Kalau Dulu Kita Ada Silinder Silinder Buat Pemain Offense Sebenarnya Baik Baik Secara Secara Pasal Ini Akan Menguatkan Wasit Untuk Menghukum Seorang Pemain Yang Keluar Dari Silindernya Kalau Dulu Batasannya Adalah Batasan Untuk Push Push Emang Sudah Push Sudah Call Dari Zaman Dulu Cuma Maksudnya Batasan Silindernya Akan Lebih Jelas Lagi Dan Yang Paling Signifikan Adalah Untuk Pemain Offense Biasanya Ada Pemain Offense Yang Ketika Shooting Jump Shoot Kakinya Dilebarkan Kedepan Ketika Pemain Offense Kakinya Dilebarkan Kedepan Dan Menyebabkan Ilegal Contact Terhadap Pemain Defense Yang Legal Guarding Position Maka Pemain Offense Itu Akan Bertanggung Jawab Jadi Itu Akan Offensive Fall Mungkin Selama Ini Jarang Sekali Wasit Yang Menyuk Offensive Fall Ketika Pemain Itu Kakinya Kakinya Dilebarkan Kedepan Atau Kesamping Bisa Kedepan Bisa Kesamping Ada Pemain Defense Normal Ketika Jump Shoot Pemain Offense Itu Melebarkan Kakinya Kedepan Dan Menyebabkan Ilegal Contact Apalagi Menyebabkan Pemain Defense Terimbas Terefek Sampai Dijakor Ini Harus Diambil Offensive Fall Jadi Pasal Peraturan 2020 2020 Ini Memperjelas Untuk Masalah Silinder Ini Memperjelas Untuk Batasan Pemain Offense Untuk Tidak Melakukan Split Islai Atau Tangannya Dilebarkan Untuk Mencari Seperti Itu Berikutnya Berikutnya Adalah Perubahan Peraturan Tentang Unsportman Like Fall Unsportman Like Fall Ini Alasannya Adalah Alasan Berubah Adalah Untuk Untuk Menunify Atau Untuk Apa Namanya Gerakan 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 Unsportman Like Fall Itu kan Ada Maksudnya Gerakan Kriteria Untuk Unsportman Like Fall Itu kan Ada Ada Lima Ada Lima Kriteria Untuk Menyebabkan Unsportman Like Fall Dan Kriteria Saja Yaitu Kriteria Keempat Kriteria Pertama Yaitu Tentang No effort Playing The Ball Atau Not Basketball Play Itu Tetap Tidak Berubah Jadi Kalau Terjadi No effort Playing The Ball Tidak Kliteria Kriteria Ketiga Ketiga Buat Tidak Mambil Unsport Like Fall Adalah Unnecessary Contact During Transition Atau Contact Yang Tidak Perlu Selama Transisi Unnecessary Contact Ini Bisa Disimpulkan Bisa Bisa Di Apa Kita Perjelas Bahwa Unnecessary Contact Ini Adalah Not Basketball Play Gampang Seperti Itu Jadi Kalau Not Basketball Play Pastinya Sudah Menjadi Unsport Man Like Fall Tetapi Kalau Misalkan Dia Dalam Effort Untuk Memainkan Bola Selama Transisi Dan Terjadi Fall Untuk Terjadi Fall Saat Transisi Maka Call Dia Dianggap Seperti Fall Diasa Dan Ini Tidak Berubah Juga Nah Yang Berubah Adalah Untuk Kriteria Yang Ketempat Kriteria Ketempat Adalah Kalau Bahasa Singkatnya Kita Bila Clear Pad Kalau Di NPA Bila Clear Pad Kalau Di Viva Panjang Bahasanya Oke Intinya C4 Adalah Ketika Terjadi Fall Dari Samping Atau Dari Belakang Saat Kalau Di 2018 Saat Fast Break Saat Fast Break Saat Terjadi Fast Break Dan Terjadi Fall Dari Samping Atau Dari Belakang Dan Tidak Ada Pemain Lain Dari Antara Pemain Offense Itu Tidak Ada Pemain Defense Lain Antara Pemain Offense Dan Ring Atau Clear Path Tidak Ada Tidak Ada Pemain Defense Lain Di Jalur Itu Maka Kalau Terjadi Fall Fall Itu Harus Dianggap Sebagai Unsportman Like Fall Dan Ini Batasannya Sampai Dengan Egg Option Kalau Sudah Egg Option Kalau Sudah Egg Ops Tadi Ops Ada Dua Macem Yang Jangan Shoot Atau Drive Kalau Terjadi Egg Ops Kalau Sudah Terjadi Egg Ops Shoot Maka Kategori C4 Tidak Terlaku Lagi Kalaupun Terjadi Unsportman E-call Yang Memungkinkan Adalah C1 Dan C2 No E-call To Pemain The Ball Atau Hard Excessive Contact Jadi Kalau Misalkan Terjadi Clear Path Kalau 2018 Saratnya Fast Break Fast Break Ini Apa Saratnya Fast Break Ini Harus Ada Pemuasaan Jadi Kalau Misalkan Terjadi Steal Belum Terjadi Pemuasaan Terjadi Fall Kemungkinannya Adalah Kalau Terjadi Unsportman E-call Hanya Hanya Apabila Masuk Dalam Kategori C3 Atau Unnecessary Contact During Transition Tetapi Kalau Misalkan Kalau Misalkan C4 Clear Path Itu Tidak Mungkin Terjadi C4 Karena Belum Ada Pemuasaan Karena Fast Break Harus Ada Pemuasaan Itu 2018 Nah Ini Yang Berubah 2020 Jadi Fast Break Itu Dihilangkan Jadi Kata-kata Fast Break Itu Dihilangkan Menjadi Kategori C4 Menjadi Kontak Yang Tidak Sah Yang Disbabkan Oleh Pemain Dari Belakang Atau Dari Samping Pada Lawan Yang Sedang Berusaha Maju Atau Progres Progres Menuju Ke Teranjang Lawan Bahasa Iblis Sekitar Tersebut Kalau Dia sudah Progres Menuju Teranjang Lawan Dan Tidak Ada Pemain Lain Antara Pemain Yang Progres Tersebut Yang Progres Tersebut Antara Tadi Salah Oke Sorry Ini Tidak Ada Pemain Lain Pemain Defense Lain Antara Pemain Yang Tadi Menguasai Pola Dan Teranjang Maka Hal Ini Akan Menjadi Akan Menjadi Unsport Men Lain Jadi Tidak Perlu Penguasaan Lagi Sekarang Yang Penting Sudah Progres Kedepan Yang Sudah Progres Kedepan Maka Dia Akan Masuk Kedalam Priteria Keempat Tidak Terjadi Terjadi Steal Terjadi Progres Kedepan Terjadi Fall Oleh Pemain Pemain Dari Samping Atau Dari Belakang Dan Walaupun Fall Itu Fall Biasa Apapun Fall Itu Harus Di Anggap Sebagai Unspoken Lightfall Jika Tadi Clear Pad Dan Sebelum Light Option Perlu Diingat Progres Kedepan Kekeranjang Lawan Bisa Steal Bolanya Liat Bolanya Tidak Progres Kedepan Kekeranjang Lawan Tetapi Progres Stealnya Kekeranjang Sendiri Dan Rebutan Itu Bukan Termasuk Progres Kedepan Yang Dimasuk Progres Kedepan Kedepan Kekeranjang Lawan Jadi Sama Dengan Fast Ini Hampir Sama Kayak Fast Break Tetapi Kalau Fast Break Harus Ada Penguasaan Tidak Perlu Harus Ada Penguasaan Ini Seperti Itu Jadi Untuk Unspot Break Fall Itu Yang Berubah Adalah Kata-kata Fast Berubah Menjadi Progres Menuju Kerajaan Lawan Tapi Efeknya Dari Kata-kata Itu Apa Konflik Di Lapangan Adalah Dari Sisi Penguasaan Jadi Kita Tidak Perlu Lihat Penguasaan Bolanya Tidak Perlu Melihat Penguasaan Bolanya Yang Unspot Melihat Pasit Akan Unspot Melihat 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 Oke Untuk Unspot Melihat 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 Sebenarnya Untuk Unspot Melihat 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 Sebenarnya Saya juga Ingin Menyampaikan Bahwa Ada Ada Downgrade Upgrade Untuk Unspot Melihat Melihat Kita Wasit Kita Wasit Diberikan Diberikan Hak Sekarang Untuk Melakukan Downgrade Atau Upgrade Unspot Melihat Melihat Rules Sudah Membolehkan Untuk Itu Ketika Terjadi Unspot Melihat 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 Wasit Dan Ternyata Wasit Miss 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 Atau Dari 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 Ada Yang Miss Ternyata Oh Ternyata Dibakang Ada Pemain Yang Masih Ada Pemain Event Di Belakang Oh Berarti Ini Bukan Clear Padahal Saya Sudah Ambil Unspot Melihat Melihat Maka Saya Boleh Atau Wasit Boleh Mendowngrade Jadi Paul Biasa Kira Kira Seperti Itu Jadi Wasit Boleh Mendowngrade Atau 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 Malah Upgrade Saya Cuma Ambil Paul Biasa Tapi Ternyata Setelah Setelah Realize Misalkan Dari Wasit Yang Lain Ada Informasi Dari Wasit Yang Lain Atau Wasit Itu Sendiri Realize Bahwa Oh Ini Termasuk Dalam Unspot Melihat Val Karena Ada Kriteria Semua Kriteria Sudah Masuk Maka Dia Bisa Mengupgrade Menjadi Unspot Melihat Sebenarnya Kalau Untuk Upgrade Atau Downgrade Unspot Melihat Val Kalau Ada IRS Kita Berdiri IRS Tapi Kalau Kita Tidak Ada IRS Kita Bisa Komunikasi Dengan Refree Yang Lain Jadi Refree Bisa Berhak Untuk Melakukan Upgrade Ataupun Downgrade Unspot Melihat Call Kenapa Kok Kita Diberikan Kebenaran Untuk Upgrade Ataupun Downgrade Unspot Melihat Call Itu Sangat Berat Ketika Unspot Melihat Call Itu Dua Kali Kita Melakukan Unspot Melihat Call Atau Kita Satu Kali Technical Call Satu Unspot Melihat Call Pemain Tersebut Disqualifikasi Karena Saking Beratnya Hukumannya Disqualifikasi Itu Banyak Juga Efeknya Kalau Pertandingan Mungkin Suatu Event Mungkin Berhubungan Dengan Denda Sanksi Dan Segala Macam Di Unspot Melihat Call Dan Mengakibat Disqualifikasi Juga Pastinya Akan Salah Perlukan Tim Tersebut Sehingga Unspot Melihat Call Ini Kita Bisa Untuk Pasit Bisa Bisa Upgrade Atau Men-downgrade Unspot Melihat Call Dasarnya Adalah Kita Lebih Baik Apa Namanya Akan Lebih Baik Kalau Kita Mengambil Keputusan Yang Benar Daripada Kita Membelikan Keputusan Yang Terguruk Atau Salah Protokol Untuk 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 Mengambil Unspot Melihat Kalau Kita Punya Protokol Atau Punya Protokol Kita Sebut Zero One Two Zero Zero Itu Ketika Kita Call Call Biasa Dulu Signal Signal Call Analyze One Analyze Dan Two Upgrade Jadi Kalau Unspot Melihat Dulu Dan Sekarang Berbeda Kalau Dulu Ketika Kita Unspot Melihat Kita Harus Segera Memberikan Signal Unspot Melihat Foul Sekarang Tidak Sekarang Kita Perlu Analyze Jadi Kita Perlu Biasa Dulu Stop 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 The Clock Karena Foul Yaitu Raise Our Hand Dengan Kepalan Tangan Setelah Itu Step Keduanya Analyze Dan Baru Kita Upgrade Unspot Melihat Jadi Jangan Terburu Untuk Ambil Unspot Melihat Jadi Kemungkinan Upgrade Atau Downgrade Atau Kemungkinan IRS Akan Berkurang Juga Ketika Kita Sudah Analyze Jadi Untuk Unspot Melihat Unspot Perlu Melihat Lihat Jadi Kita Harus Ada 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 Jedanya Jadi Tidak Langsung Unspot Melihat Sinal Kita Berikan Tapi Foul Biasa Setelah Analyze Baru Kalau Memang Itu Masuk Masuk Kategori Kategori Unspot Melihat Dari C1 Sampai Dengan C5 Baru Kita Upgrade Ke Unspot Melihat Kalau Tidak Ya Kita Houl Biasa Seperti Untuk Unspot Melihat Perubahan Berikutnya Adalah Tentak Injury Pemain Cedera Untuk Pemain Cedera Yang Berubah Ini Cuma Pemberian Kata Kata Aja Bahwa Assistance Atau Bantuan 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 Dari Andor Timnya Tentak Itu Dari Coach Atau Team Member Atau 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 Anggota Delegasinya Kalau Mereka Sudah Salah Satu Dan Mereka Sudah Sudah Memberikan Bantuan Terhadap Asistens Atau Bantuan Terhadap Pemain Yang Cedera Maka Pemain Tersebut Harus Diganti Kecuali Timnya Kurang Dari Lima Misalkan Timnya Cuma Ada Lima Yang Cedera Semua Atau Udah Pemain Terjadi Terjadi Pemain Yang Kelim Matan Cedera Terus Akhirnya Dia Dapat Bantuan Dia Masih Boleh Main Karena Kurang Dari Lima Pemain Tapi Kalau Misalkan Pemain Tersebut Tidak Kurang Dari Tim Tidak Kurang Dari Lima Maka Pemain Pemain Harus Diganti Berikutnya Adalah Tentang Scoresheet Perubahan Scoresheet Ini adalah Tentang Pemberian Di kolom Pelatih Ada kolom Technical Fault B2 Dan B2 Untuk Kalau terjadi Situasi Perkelahian Kalau terjadi Situasi Perkelahian Berdasarkan Pasal 39 Maka Pasal 39 Itu Perkelahian Yang Kalau Misalkan Ada Banks Yang Masuk Ke Lapangan Bukan Perkelahian Yang Biasa Normal Di Dalam Lapangan Kalau Perkelahian Di Dalam Lapangan Misalkan Pemain Berkelahi Yaitu Disqualify Biasa Tidak Masuk Dalam Kategori Pasal 39 Ini Mengatur Perkelahian Jika Banks Masuk Dalam Lapangan Jadi Mengatur Tentang Pemain Banks Bukan Pemain Dalam Lapangan Kalau Pemain Banks Masuk Dalam Lapangan Sudah Berbagai Peraturan Bahwa Kalau Misalkan Dia Terlibat Terlibat Dengan Perkelahian Tersebut Atau Situasi Yang Mengarah Perkelahian Maka Hukumannya Adalah Dia Disqualifikasi Dan Tembakannya Dua Kalau Dua Yang Masuk Dan Dua Yang Terlibat Maka Hukumannya Empat Empat Dan Beban Technical Call Buat Si Coach Berarti Kalau Beban Technical Call Buat Si Coach Dan Hukumannya Adalah Bukan Satu Tembak Tetapi Dua Tembak Buat Coach Tentang Technical Call Buat Coach Karena Pasal Tidak Sembilan Satu Tembak Tetapi Dua Tembak Jadi Kalau Pemain Masuk Dalam Lapangan Dan Tembak Karena Technical Call Coach Dan Kalau Ada Pemain Yang Tidak Terlibat Dia Masuk Dalam Lapangan Yang Tidak Terlibat Dia Tetap Akan Disqualifikasi Tetapi Beban Hukumannya Adalah Single Technical Call Buat Coach Misalkan Ada Lima Pemain Yang Masuk Dalam Lapangan Tapi Tidak Terlibat Maka Hukumannya Adalah Lima Pemain Tersebut Disqualifikasi Tapi Tembakannya Sudah Cukup Tembakan Yang Dari Pelatih Karena Dibankan Kepada Pelatih Buat Tembak Tadi Jadi Kalau Ada Lima Pemain Masuk Dua Pemain Yang Tidak Terlipat Dua Pemain Masuk Dan Terlipat Berarti Yang Hukumannya Adalah Yang Terlipat Tadi Dua Dua Berarti Empat Dan Yang Lima Tadi Cuma Disqualifikasi Tetapi Hukuman Tembakannya Beban Sama 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 Hukumannya Dua Juga Tembakannya Sama Enam Nah Sekarang Bagaimana Dengan Kalau Misalkan Coach Terlibat Nah Ini Yang Berubah Di 2020 Kalau Coach Terlibat Maka Coach Itu Disqualifikasi Dan Menjadi D2 Dan Beban B2 Nya Akan Hilap Maka Hukumannya Kalau Misalkan Coach Terlibat Coach Nya Disqualifikasi Tetapi Beban Hukumannya Dua Tembak Aja Jadi Beban Hukumannya Technical Call B2 Nya Tidak Tidak Di Tidak Dihilangkan Jadi Akan Menjadi D2 Aja Kalau Dulu Peratuan 2018 Kalau Misalkan Ada Pemain Base Masuk Coach Terlibat Maka Untuk Coach Hukumannya Ada Dua B2 Dan D2 Dua Dua Dimasukkan Dan Hukumannya Jadi 4 Nah Sekarang Cukup Salah Satunya Aja Kalau Sudah Ada B2 Kalau B2 Dia Tidak Terlibat Cukup B2 Kalau Dia Terlibat Maka Ada D2 Atau Disqualifikasi Dua Tembak B2 Tidak Perubahannya Disitu Untuk Scoreship Untuk Berikutnya Untuk Informasi Tambahan Untuk Scorer Dan Timer Scorer Dan Timer Itu Ada Perubahan Perubahannya Adalah Pembagian Tugas Sekarang Untuk Scorer Beban Bebannya Itu Akan Dibagi Kepada Timer Beberapa Tugas Scorer Akan Diberakan Timer Sekarang Seperti Untuk Substitution Yang Berefek Untuk Membunyikan Bell Substitution Sekarang Bukan Scorer Lagi Tetapi Timer Sekarang Bebannya Diberikan Kepada Timer Dan Untuk IRS Berikutnya Informasi Tambahan IRS 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 Ini Hanya Untuk Masalah Protokol Yang Ditambahkan Yang Ditambahkan Masalah Protokol Kalau Dulu Hanya Untuk D-rolls Disebutkan Hanya Kapan IRS Ini Bisa Dipakai Kapan IRS Ini Bisa Dipakai Berikutnya Ada dan interface hanya bisa dipakai untuk di 2 menit terakhir, tidak di semua waktu misalnya seperti itu, dan itu sudah tidak berubah, dan itu tidak berubah tetapi yang ada informasi tambahan adalah bagaimana prosedur atau protokol wasif melakukan IRS, jadi misalkan untuk IRS, inisiatif harus dari kursif untuk IRS harus 2 orang wasif yang melihat monitor jadi hal-hal seperti itu yang ditambahkan informasinya jadi berubah dengan protokol mungkin untuk perubahan 2020 itu saja yang lainnya cuma perubahan kata-kata saja, misalnya official jadi refli, dan beberapa kata di hutan mungkin Pak moderator, itu saja dulu dari saya untuk perubahan 2020 mungkin ini yang selanjutnya yang saya ingin tanyakan ini ada hubungannya juga jadi ketika kalau saya kan pelatih mungkin ini rekan-rekan pelatih semoga bisa mewakili ketika ada ketidakpuasan mungkin tadi seperti kata Coach Jerry kalau tidak di-call itu bagaimana yang biasa terjadi itu adalah protes jadi kalau ref kok tidak di-call biasanya yang terjadi kan seperti itu mungkin ini yang saya ingin Mas Arja sedikit bahas adalah soal etika jadi etika bagaimana Coach atau misalnya pemain itu protes kepada wasif dan sebaliknya bagaimana wasif menanggapi protes dari Coach atau pemain itu yang pertama nah yang kedua ini etika tentang double job atau misalnya apakah itu ada seorang wasif yang juga seorang pelatih atau sebaliknya pelatih menjadi seorang wasif itu dari sudut pandang Mas Arja itu seperti apa jadi karena sering terjadi konflik kepentingan kalau misalnya seseorang itu wasif apalagi wasif senior kemudian dia melatih melatih sekolah atau klub kemudian turun di pertandingan dan di pertandingan tersebut wasifnya adalah juniornya itu akan benar-benar ada ya ada konflik kepentingan dan ya mungkin ada dari wasif yang turun pun akan akan segan gitu Mas karena melihat perlu ini senior saya nih gitu seperti itu mungkin dari apa namanya dari Mas Arja seperti apa dan di sini juga sudah ada susunis Udani yang mungkin nanti bisa menambahkan tentang pandangan itu terima kasih Mas oke oke untuk hubungan antara wasif dan pelatih atau pelatih dan wasif itu sebenarnya kita kalau menurut saya pribadi masing-masing harus harus menghargai role masing-masing masing-masing harus menghargai peran dan tugasnya masing-masing ketika ketika wasif dan pelatih saling menghargai pertandingan pasti akan jalan-jalan lebih baik idealnya akan seperti itu tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi ketidakpuasan di dalam suatu pertandingan entah itu karena keputusan wasif ataupun karena aktivitas dari pelatih dari kedua belah pihak maksudnya sekarang kalau misalkan kalau misalkan wasif terjadi bad call bad call ya saya tidak mau menyebut ini adalah platform of the game tapi memang bad call itu bisa jadi akan terjadi dalam suatu pertandingan dan bad call itu karena di kita karena di kita itu ada ada call yang bisa direvisi atau diperbagi ada yang tidak contohnya misalkan unspoken level kita bisa upgrade kita bisa upgrade tetapi ada juga keputusan yang kalau sudah diambil kita tidak bisa lupa ya banyak juga saya sudah ambil travelling sudah ambil travelling tau-tau ah tidak jadi tidak jadi travelling itu tidak bisa juga itu sudah terjadi dan itu tidak bisa dirubah dan atau saya sudah ambil personal call saya seakhirnya apa namanya saya akan merubah personal call tadi tidak menjadi sesuatu call tidak jadi call itu juga tidak bisa karena ini kan istilahnya sudah sudah diputuskan makanya seorang wasit harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik harus benar-benar menilai suatu suatu itu berdasarkan dasar yang jelas kalau tidak tahu tidak di call misalkan kalau misalkan tahu ya harus di call jadi kalau misalkan terjadi bad call ya wajar seorang pelatih misalkan seorang pelatih untuk bereaksi tetapi reaksi itu harus berada dalam batas atau koridornya human being bagi seorang manusia untuk bereaksi ketika dia merasa dirugikan tetapi reaksi itu tetap harus dalam koridor dalam bola basket di peraturan bola basket di peraturan behavior sudah ada di kita bahwa kita tidak boleh seorang pelatih boleh menanyakan dengan respect dengan body language yang baik dengan nada intonasi yang baik kira-kira seperti itu dan bagi seorang wasit wasit pun tidak boleh juga mengabaikan mengabaikan informasi atau mengabaikan apa yang disampaikan oleh 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 pelatih by the rules by the rules cuma kapten yang bisa berhak untuk berkomunikasi dengan wasit tapi di pertandingan modern sekarang ini istilahnya seorang pelatih seorang pelatih itu istilahnya kita seorang wasit untuk management game management atau game control ketika terjadi ketika pelatih itu atau ketika pelatih itu menanyakan sesuatu karena di rules 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 yang bisa berkomunikasi apa apa ada juga di pasal 7 disebutkan bahwa hanya coach yang bisa address the referee atau melakukan komunikasi dengan wasit jadi asisten coach terus yang lainnya anggota team yang lainnya entah itu manager yang lainnya itu tidak boleh berkomunikasi dengan address dengan wasit jadi ada 2 pasal yang saling sebenarnya menurut saya pribadi saling apa namanya tidak sejalan menurut saya karena satu bilang hanya kapten di pasal pelatih pelatih juga benar untuk address jadi hanya pelatih bukan asisten pelatih bukan yang lain jadi ada pasal yang kalau menurut saya pribadi kontradiktif saya menilainya bahwa oke hanya kapten ketika di dalam lapangan cuma kapten tetapi di luar lapangan hanya coach saya memahaminya seperti itu memahaminya seperti itu dan ganda dari FIBA juga kita ketika pelatih menanyakan sesuatu kita tidak boleh ignore juga kita pada dasarnya seorang manusia ketika menyampaikan sesuatu kita harus mendengarkan pertama yang harus kita lakukan sebagai wasit oke saya ngomong sebagai wasit wasit pertama yang harus lakukan adalah mendengarkan dulu oke mendengarkan tapi mendengarkan disini juga dengan bukan berarti mendengarkan dengan pelatihnya dengan attitude yang tidak baik ketika attitude tidak baik maka kita harus kontrol dulu kita harus kontrol dulu coach oke coach saya saya dengarin punya keluhan apa saya dengarin tapi tolong tolong pelan tolong jangan teriak teriak tolong sampaikan dengan baik saya dengarin masalahnya bagus kita kira seperti itu kalau dari si wasit saya yakin pelatih juga ketika pelatih itu kita bilang oke coach saya dengarin kok aku dengarin masalahnya tenang aja tenang dulu gak usah teriak pelatih itu aku yakin nadanya akan menurun tidak akan berteriak terus menerus karena ketika pelatih itu kita kita dekatin dan kita dengarin kita dengarin kita dengarin kita bilang kita mau dengarin dia pasti akan sedikit kalau kalau dalam artinya nadanya pasti akan diturunkan dan akan terjadi komunikasi yang lebih baik oke apa coach dia akan sampaikan oke coach oke ada lagi coach misalnya seperti itu dari soal wasit dan wasit akan menerima apa fokus dan wasit harus fokus apa yang menjadi masalah dan wasit akan menjawab sesuai dengan apa yang ada apa namanya sesuai dengan topik atau pembicara apa namanya materi atau topik yang ditanyakan jadi jangan lebar oke ini masalahnya oke kita jawab seperlunya beres kalau misalnya mau jawab-jawab lagi oke coach cukup memang ada batasnya memang ada batasnya komunikasi tidak boleh sampai berlarut-larut kita ada batasnya short and sharp panduan buat wasit adalah short and sharp dan jelas yang ada masalah adalah kadang-kadang perlatihnya tanya kita jangan menangkap maksudnya apa kita jawabnya apa tidak nyambung terantem kadang-kadang seperti itu jadi intinya dengarkan dulu jawab seperlunya sesuai dengan rules sudah itu ini sebegini mas kalau dari pelatih ya memang harus ada harus ada ada batasan entah itu bad call atau good call either it's a bad call or good call wasit atau pelatih pelatih harus tetap behave harus tetap menjaga artitudenya entah itu bad call entah itu good call pelatih seorang pelatih harus menyadari bahwa seorang pelatih tetap harus menjaga artitudenya atau menjaga behaviornya atau pelatunya lapan luar dari wasit kita kira seperti itu jadi walaupun itu pun itu pun jadi acuan bagi wasit ketika terjadi kita kita sudah melihat kita sudah menyampaikan tetap coach oke aku dengarkan dia tetap back call dia tetap teriak teriak dan masih ber behavior atau berperilaku yang kurang baik jadi wasit biasanya akan 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 menyampaikan bahwa enggak mereka langsung teriak coach bad call bad roll atau good call tetap anda harus respect kita akhirnya agak sedikit istilahnya agak sedikit anda tetap harus respect harus tetap respect harus tetap menjaga menjaga behavior anda tetap tetap harus karena itu imagenya sudah tidak bagus apalagi body language sudah memberikan body language tetap 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 jangan jangan baper jangan izin ngomong dulu, izin karena nih saya juga ada acara PPOP WFAN, practice from home saya mesti biduan ngomong ada berapa hal teman-teman Suri Rambung saya buka lagi pengurus di PP diajak dulu yang disini untuk menghadiri dan membantu lah ini terima kasih banget untuk EKI ini teman-teman semuanya sebalam EKI ini Yuristar jadi bagus, Yuristar yang positif kemajuan teman-teman semuanya karena nanti sebetulnya kita PPOP punya acara Webiner ya Taufik ya dalam jangka waktu ini ya Webiner kita akan mengundang rifti dan pusing harapi dan waduh pencros ke Sumatera namun, ya, dia pencros di hadir oleh 2 orang saja pelatih dan pengurus gak salah itu ya Taufik ya 3 orang 3 orang 3 orang nah, ya kita gak tahu bagus nih ketua balam nih gak tahu kita juga ada Webiner besok untuk menghadiri acara Webiner nah, ini sudah bagus semoga apa yang diberikan di Webiner juga kalian teman-teman sih udah beritahu duluan nih namun, apabila rakyat ini ada tugas untuk menghadiri Webiner besok juga berkewajiban untuk memberikan lagi ke teman-teman di bawahnya tentang isi dari Webiner tentang kursi klinik maupun dari klinik nanti bukan anggar Jawa yang kedua, pak ini banyak pesertanya nih tapi kok saya tanya ya ini pada Penataran di Jakarta atau dimana gua teman-teman nguasin yang bagus-bagus ini jarang ikut ya ya, coba tolong di sini ee... 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 ikutkan sama teman-teman di Penataran ya, di belakang siapa yang nasional disini belum ada ya dia udah nasional ya? belum yuk pas Agus belum nasional nah, coba lah ya, belum nasional karena Pak Eki ee... Mas Eki ini Budi Anji peluang di Sekjen di Pebu dia akan menggalakkan balam belum padu lagi ya siap, bos banyak-banyak bicara-banyak lain juga ee... kita bicarakan sama Lampung teman-teman kemajuan Profitnya Lampung ada umumnya dan Kabadar Lampung eh, kalau penat-ratu diikuti karena harganya siap, siap siap malah kita gak tahu tadi saya bilang tadi di Lampung kita ada berapa yang jadi kemudian saya pesan dari teman-teman wasit jam terbang kan misalnya peluang yang jarang jadi sering saya lihat kalaupun jarang coba tolong belajar dimanapun juga saya contohnya sebagai pelatih ada seorang ada sebuah tempat latihan SD katakan saya pernah ke balam dulu di Living World namanya Lampung itu ada acara latihan anak-anak SD saya menunggu ngapain-ngapain saya melihat di situ SD, SMP latihan saya yakin di situ ada ilmu saya mau belajar ke sana dan untuk teman-teman pelatih emang masih bilang gitu memang karena jam terbang kurang ada latihan apa gitu kalau misalkan teman-teman kalau misalkan teman-teman punya kop lebih enak pada klubnya latihan ikut nimrung jadi wasit cuma kalau gak ada ya ada latihan di sini gua wasit kayak gitu kan nambah jam terbang juga terus seperti juga pengkronan 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 menggalakan tentang kompetisi kejurkot yang saya persen kemarin kita pertemuan di sini dengan teman-teman balang juga jangan tolong digalakan lagi kejurkot tentu pesertanya lah karena saya bilang lagi maaf bahwa besok kejurnas 14, 16, 16 tahun ya itu wajib ada kejuranya kalau kalau gak ada kejuranya gak akan boleh ikut kejuranya lagi gitu ya sama ini maaf omong untuk kelampung DL 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 dan lagi-lagi dan dia lagi belakang sendiri juga banyak kirim kekronan sendiri ya itu akan dijual kejurda nah kejuranya dari mana besok itu dari kejurkot kejurkot ya kejurkot kejurkot dari mana ya itu tentangnya klub-klub klub-klubnya siapa nah ini jadi para diri lagi nih klub kebalamnya ada siapa aja ya jangan pas muskot 21 jumlah klubnya pas kompetisi 3 kan gitu bagus jadi ya tolong itu di dikatakan lagi pak ketum gitu nah terus yang selanjutnya lagi ini juga sejujurnya terlambung dalam diskusi kalau orang boleh bilang never believe stranger don't believe stranger don't believe stranger yang pernah belajar berpercaya sama stranger jangan bisa balik sama stranger dipercaya soal misalkan di ierri pernah ngomong teman-teman pelati lo tuh gini 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 teman-teman aku gak percaya nah ierri yang ngomong Gak tau misalkan harja yang ngomong tentang harja dan nasional, harja didengerin, ada harja stranger, nah itu nih kadang-kadang diskusi ini dimana pun bisa Ya contoh seperti itu, karena yiri orang itu gak kaya, kalau ngomongan yiri sama ngomongannya si harja Tapi karena harja orang luar aja dipercaya, ya ini kelemahan yang sering diskusi seperti biasa Itu tuh dari saya, jadi kami dari IP Perbasi sekali lagi, apresiat banget dengan ada acara seperti ini Dan semoga lagi teman-teman yang disini, jadi serah untuk mengikuti BPNR, kami dari IP Perbasi di Google Perbasi Tapi saya tolong di-share ke teman-teman juga Setelah demikian, mohon maaf, terlihat kurangnya, terima kasih Terima kasih Oke, siap ikut Oke, makasih Kut Sripki Ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Kut Sripki tadi Memang ini bukan curi staff Justru saya yang meng-copy apa yang dilakukan oleh Makassar Karena saya melihat, wah Makassar ini melakukan sosialisasi update di barus Wah, kenapa kita gak bisa? Jadi saya kebetulan komunikasi dengan bidang SDM Oh iya mas, silahkan buat Mas, sebenarnya bisa gak? Nah, ini situasional dan mendadak Dan alhamdulillah saya juga gak nyangka Pesertanya lumayan sampai 40-an Dan juga gak hanya dari Bandar Lampung Kayaknya ada dari Lampung Tengah Ada dari Lampung Selatan Dari Tunggung-Tunggung juga ada Kayaknya saya apresiasi sekali Ini sebenarnya bukan hanya untuk Bandar Lampung aja Ya khususnya Bandar Lampung Tetapi edukasi-edukasi macam ini adalah Bentuk dari mengisi kekosongan kata COVID ini Jadi apa yang bisa kita lakukan dari rumah Dan yang tidak bisa kita lakukan di luar Kita lakukan melalui seminar-seminar Eh, bahwa seminar lah ini kita diskusi Bicara basket Didengar sama tokoh umum Diajarin sama Wasid Fibah Sebenarnya itu Bukan seminar Kalau seminar kayaknya lebih Lebih baik Lebih bagus lagi lah Harusnya Ini sebenarnya semuanya serba mendadak Dan alhamdulillah Terima kasih teman-teman yang sudah hadir Ada Lampung Utara Sebenarnya Lampung Tengah Dan mudah-mudahan ke depan Saya juga sudah koordinasi dengan Ketua Pekro Dengan Bang Ali Ibron Whatsappan terus Beliau dukung Apa yang kita lakukan Apa yang berbasis berlaku Dan beliau juga Ngajak bermitra Ayo kita Apa yang dimulai oleh perubasi Bandar Lampung Kita perubasi Lampung Kita akan berkoordinasi juga Begitu Selanjutnya Ini diskusi yang luar biasa Ini Zoom meeting saya Paling lama Hampir 3 jam Dan Alhamdulillah Apa yang diomongi itu Sangat berbobot Dan Memberi pengetahuan Yang baik Nah ini juga ada Rexy dari Kalimantan Selamat datang Rexy dari Kalimantan Dan ini Luar biasa lah Zoom meeting paling lama Dan Pesertanya Juga banyak Dan Obrolannya juga Obrolannya Yang Mendidik Artinya Tidak obrolan kosong Terima kasih teman-teman semua Kalau memang Ada yang Harus Ada yang mau disampaikan lagi Karena Disini ada Tuku Umum Ada Pak Ada Negosasi Ada juga wafi Tuku Umum Bidang Pemintaan Ada Pak Jawas Kainan Lalu Dendeng Ada Bidang Pemintaan Oke Apa yang Bisa disampaikan oleh teman-teman Perhatikan Masih Bunar-bunar Atau Mengusulkan sesuatu Yang bisa Dieksekusi oleh Pemerintah Bandar Alpoh Silahkan Waktu dan pas Silahkan Silahkan Oke Pak Moderator Izin sebentar ya Menyampaikan info Jadi tadi Karena sudah Disinggung oleh Bang Rifki Dan Mas Eki Jadi Memang Sebenarnya Kemarin itu Ini awalnya Dari Acara yang digagas Oleh Susu Susu Bani Yaitu Pemerintah Masih Menyapa Jadi Untuk mengisi kekosongan Kita menyapa Rekan-rekan Pemain di daerah Untuk memberikan motivasi Untuk menanyakan kabar Berbincang-bincang Bersama Pemain Pelatih Wasit Kemudian Pemain nasional Pelatih nasional Nah Kemudian Apa Tercatus Bagaimana kita harus Mengisi ini dengan Yang memang Secara resmi dari PP Perbasi Jadi PP Perbasi Akan menyelenggarakan Webinar Webseminar Online Coaching Dan Refli Klinik Itu nanti Mulai minggu depan Jadi nanti akan Ada surat resmi ke Peng Prof Itu akan Setiap Peng Prof Mengirimkan perwakilannya Sebanyak tiga orang Untuk Mengikuti Klinik Online Tersebut Dan dimana nanti Perwakilan Perwakilan tersebut Akan berkewajiban Untuk Menyebarkan Kembali Atau Share Share Kembali Apa yang Dia dapat Dari Online Client tersebut Ke teman-teman Di Pencap Atau Yang Bersangkutan Mungkin seperti itu Infonya Dan Kalau dari saya Tadi ada satu hal lagi Mas Harjaya yang belum terjawab Yaitu Etika Double Job Itu mungkin nanti bisa disambung langsung Ke Sudah nih Cerita yang Etika Double Job Mungkin Mungkin itu Sudah Yang bisa Menjawab Sudah 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 Selamat sore. Baru gabung lagi tadi. Sebenarnya saya akan membicarakan beberapa hal yang mungkin ini biasanya saya sampaikan ke beberapa daerah. Yang pertama untuk wasit, saya anjurkan kalau Anda masih punya minat, punya visi, ingin menjadi wasit, sebaiknya menurut saya, sebaiknya menurut saya, jangan melakukan double job. Karena double job itu sangat kurang ketika untuk saya. Kalau sampai itu ada terjadi double job, saya sudah perintahkan kepada semua teman-teman yang dicabut lisensi wasitnya, jangan lisensi pelatihnya. Lalu lisensi pelatih itu kan, dia mengajar basket kayak apa yang penting menang, saya nggak tahu sih. Tapi kalau wasit, itu dia akan menjadi hakim dari dua tim yang bermain. Jadi yang pertama kali saya ingatkan kepada Bandar Lampung, nanti saya sampai kepada Pening Profnya, jangan lagi ada wasit yang punya provisi juga kayak seorang pelatih. Tetapi saya juga ingin menyampaikan, biasanya ini nggak sulit, karena daerah belum banyak. Kasihlah waktu setengah tahun, supaya memperbaiki itu dulu. Jadi saya berharap wasit dan pelatih benar-benar harus pisah. Yang kedua, masalah wasit. Ini yang saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan wasit. Seorang wasit belum harus menjaga cara hidupnya baik di lapangan maupun di luar lapangan. Ini saya, maaf ya, saya nggak menggului, tapi saya boleh sampekan satu perkara ya, tapi ini bukan di kota Anda. Tapi ini ada terjadi kota di Provinsi Jawa. Pelatih wasit FIBA, korupsi waperbasi. Terus kalau dia korupsi waperbasi, bagaimana saya bisa percaya kalau dia tiap itu nggak miling? Maaf loh, saya mau ngomong gini, setelah wasit itu dikeluarkan, diganti oleh wasit yang baru, FIBA lagi, setahun lagi nyuri duit juga. Dikuarkan lagi, diganti wasit nasional, tetap seperti itu. Nah, kalau kehidupan sehari-hari kita sudah seperti itu, waduh. Tidak ada orang berani percaya, mas, 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 saya ngomong gini, karena saya di basket bertahun-tahun, kadang melihat wasit kehidupannya tidak sesuai dengan apa jobnya dia, ini yang saya perlu sampaikan. Apalagi datang, nonton pertandingan seorang wasit, biarpun dia nggak tugas. Dengan pakaian yang seenapnya, pakai sandal, merokok, aduh, 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 aduh. Maaf ya, hal-hal seperti itu, kalau aku boleh, kalau rekan-rekan semua di Bandar Lampung, dia ingin menjadi wasit yang besar. Yang pertama, dijaga, menurut saya itu. Kalau itu bisa terjaga, orang semua bisa punya respect, nggak di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan. Itu yang perlu, menurut saya, dijaga. Yang ketiga, ini masalah prestasi. Prestasi suatu daerah itu bukan diukur dengan dia juaranya berapa kali. Tapi prestasi di daerah itu diukur ketika wasitnya berada di standar mana. Kalau wasitnya berada di standar lima, nggak mungkin permainannya berada di standar tujuh. Itu canggih, itu. Maka kalau wasit semua bisa meningkatkan mutunya tinggi, pasti kota itu akan meningkatkan meningkat tinggi. Karena tadi sudah ada pelatih yang ngomong, gimana setnya, apa, seru set ini salah, itu setiap saya mendidik pemain. Belum tetap wasit salah, belum tetap pelatih salah. Tetapi kalau wasit juga aktif dan benar, sampaikan tujuannya itu untuk meningkatkan peraturan waktu anak itu terjumlah. Ini terjadi dengan berapa daerah? Yang setiap pertandingan kejuhda apa-apa, pakai jamnya jam kotor. Pertandingan jam kotor, nggak 10, 10-10, pakai 10 kotor. Saya pernah ngomong dengan Didi Rujat, ketua bidang kompetisi di pusat. D, jangan ada lagi pertandingan jam kotor. Karena kalau jam kotor, biasanya otaknya kotor, menurut saya. Yang dirubah itu peraturan permainan Vibanya yang dirubah. Nah, begitu orang itu kejurnas, biasanya mainnya 10 kotor, main 10 persin. Ayah, Mas Taufik, lihat Husepiti, lihat Mas Jod. Begitu luar peluang datang, habisnya kuartakan berapa? Kuartakan ketiga, bukan, ables semua diajar sama Siki. Karena di daerahnya juga kejar setoran. Pertandingannya banyak, tapi mainnya 20-20 juga lama, ya. Yang terjalan, ya. Nah, ini, sorry Mas Siki, saya nyampein gini. Hati saya, ini bukan sebagai seorang ketua, itu sebagai seorang pelaku basket, ya. Kok kadang-kadang segini. Kalau enggak, menurut saya, kok kurang elok, ya. Kurang elok. Tapi kalau itu, ada yang ngomong, itu kan cuma demi masa, menurut bula pasit. Ya, monggo, saya sih enggak mau berpandang. Tapi kalau bisa, di daerah sudah mulai dipaksakan untuk jam bersih. Selanjutnya, ini pelatih, maaf. Coach, kemarin saya juga diskusi sama saja. Yang pertama, lalu protes itu ada batas-batas keselopanan. Jangan terus diriak-diriak, marah-marah. Dan kata-kata yang satu masih saya dengar ketika saya juga jadi pelatih, dulu seperti itu. Saya juga salah. Saya juga salah. Set, kamu tahu peraturan, enggak? Padahal saya beri tes pelatih-pelatih. Siapa yang tahu peraturan? Saya mau tanya pelatih sekali yang ada di sini. Siapa yang sudah membaca peraturan selesai? Padahal pelatih tanya tinggiring saja. Salah kalau pernah tanya. Nah, ini yang saya ingin. Pelatih juga mau update, dong. Supaya waktu pertandingan, ketika dia protes, itu protes yang pantas untuk seorang pelatih itu. Saya kira itu dan yang perlu saya sampekan kepada rekan-rekan, Mas Yigi. Kalau boleh, di sini, kita nanti satu saat. Aku ingin mengadakan pertemuan wasit, pelatih, dan pemain membahas peraturan. Jadi kita lemparkan. Kalau orang syuting dari three points, terus ditampil dari perjagaan di dalam three second area, itu maksudnya 3-2-2. Coba kelompok pelatih jawab sendiri, kelompok wasit jawab sendiri, kelompok pemain jawab sendiri. Kelompok pemain jawab sendiri. Pasti beda-beda dengan diantaran saya. Nah, kalau beda-beda, harus kita samakan. Kalau pelatih, wasit, dan pemain, sudah satu visinya, saya kira pasti nanti pulang pasir kita akan maju. Dan yang terakhir, saya tadi sampaikan, menggeris bawahi apa yang disampaikan ke Nifian Koleon, kalau daerah yang tidak mengadakan kejurda, tidak akan kita kasihkuti kejurnas. Ya, terang. Karena itu, pembinaan ini tidak berjenjak. Satu daerah, kalau dalam satu tahun, ada kejurnas 12, kejurnas 14, 16, 18, dia tidak ikut satu kalibun, perapon yang akan datang, perapon yang akan datang, saya anjurkan untuk jangan ikut perapon. Karena, apalagi daerah itu tidak membina pulang pasir. Kalau menurut saya, itu saja yang boleh saya sampaikan. Ya, pasti saya appreciate dengan Mas Iki Ramadan ini. Saya juga appreciate teman-teman pasir, teman-teman, rafis. Ya, so, terima kasih. Terima kasih. Saya harus mundur sekarang, karena sebentar lagi, saya harus masuk ke conference jam 5 sore dengan Pak Puah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak, so. Terima kasih dalam keadaan sehat. Bagi yang puasa, saya sampaikan selamat menenangkan pada puasa. Supaya semua boleh memakai kuasa, nanti, dan dengan kemenangan. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih, so. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Tepuk Umum, Pak Adhani Pasirasi, atas masukan dan arahannya yang sangat baik. Kalau menurut saya, memang perlu dilakukan apa yang harus dilakukan. Seperti kata Pak Adhani Pasirasi tadi, mengenai pemain, pelatih dan wasib memang harus duduk bareng, menyamakan interpretasi, biar tidak ada lagi di lapangan, ada ribut-ribut, ada ketidakpuasan antara ketiganya, pelatih, pemain, dan wasib. Terus, yang kejurda, kejurpa dan kejurnas, saran yang bagus, dan memang harus dilakukan seperti itu. Dan insya Allah, Bandar Lampung, just info aja kepada teman-teman, bahwa Bandar Lampung sebenarnya sudah siap menggelar kejurda, kejurkot, pada bulan Maret dan April kemarin, tapi dikarenakan pandemi virus COVID-19 ini, jadi kita tidak bisa menggelar, jadi mungkin akan diundur, sampai pemerintah menghubungkan bahwa kondisi Indonesia sudah siap. Baik, itu saja. Mungkin karena ini berarti jam-jam sedikit lagi. Oh iya, siap, siap. Saya lima waktu. Bawa waktu. Pak Joss, silakan. Sorry, sorry. Sedikit aja, enggak panjang lebar. Sebelumnya, terima kasih untuk Pak Sengjen, Pak Iki, untuk acaranya siang hari ini, saya melihat sangat positif, meskipun saya ada ketiduran, jadi mohon maaf. Dan karena memang Zoom meeting, ketemu Zoom meeting terus, continue terus, yang diselain juga mungkin saya akan bergabung dengan Tepo Umum ke Jayapura. Satu pesan saya bahwa yang Sosok sampaikan tadi di awal bahwa Bandar Lampung seperti hilang dalam peta Mbalapaskir Indonesia, itu juga sangat jadi konsen saya di bidang pembinaan prestasi. Saya harap kedepannya bahwa banyak orang-orang yang sangat peduli dengan Lampung, seperti Eki, Taufik Sarai juga sangat peduli dengan Lampung, Kost Rifti juga sangat peduli dengan Lampung, semoga komunikasinya jadi lebih baik lagi. Komunikasi yang selalu saya sampaikan ke teman-teman di bidang-bibang investasi bahwa komunikasinya dua arah, jangan cuma dari kita, tapi kita harus mendengarkan dulu dari teman-teman di daerah. Jadi, saya pesan ke teman-teman di Lampung bahwa kita komunikasi yang baik, kita berikan kontribusi yang positif, nanti kalau kita terus positif, pasti hasilnya akan berbalik positif juga. Jadi, saya sangat merantikan sumber daya-sumber daya manusia yang terbaik dari Lampung untuk nasional dan saya yakin pasti ada dan bisa berkontribusi secara nasional. saya pikir itu untuk tetap semangat Lampung ke depannya dan jaga terus semangatnya untuk Bapak Basi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Pak George. Semua, mudah-mudahan hajat seperti ini kita bisa lakukan dalam seminggu sekali atau dua minggu sekali. Ke depannya mungkin ada lagi kegiatan ini dan terus berkonsultasi dengan Pengprof Perlebasi Lampung dengan Ketua Pak Ali Imbron kita akan tetap terus berkonsultasi dengan beliau karena beliau karena Pengprof Perlebasi Lampung adalah memang hidup keluar adanya pulang masker di Lampung. Terima kasih semuanya senior-senior. Terima kasih, Mas Sarja. Terima kasih, Mas Sarja. Terima kasih, Mas Sarja, Mas Eki, Mas Rizky. Mas Rizky. Di sana, teman-teman. Terima kasih, Mas Sopik. 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 Amin, amin. Nah, keluarkan videonya cukup lama ya sosialisasinya. Ya, namanya juga pembahasannya sangat menarik. Jadi, buat kalian yang nontonnya, nggak di-skip-skip. Gue harap banget ilmunya sangat dapat. Karena itu ilmu sangat-sangat penting yang dimana upgrade suatu peraturan. Dan apalagi itu cabang yang kalian suka, itu sangat terlalu. ya, buat gue di topik tadi, khususnya semua pembahasan itu yang gue sangat suka adalah ya, ada info kalau dimana bakal ada kejuaraan-kejuaraan. Seharusnya, kalau nggak ada pandemi, cuman ya, karena pandemi, ya sudah, cuman kita sudah dengar itu. Ya, gue harap itu benar-benar berjalan nantinya. Dan yang pastinya sangat gue suka itu adalah ketika ada yang ngomong double job, wow, itu pembahasan yang sangat ya, kena kalau orangnya sadar, ya, orang-orang yang sadar. Cuman ya, gue bisa memahami kenapa, cuman ya pasti ya memang sangat masuk akal gitu. Kalau lo pengen jadi wasit, ya wasit. Kalau lo jadi pelatih, ya pelatih. Jangan semuanya diambil, gitu. Ya, karena apa? Karena nanti bakal ada suatu pikiran-pikiran yang negatif, kan, jadinya. Walaupun ya, lo bagus kok, jadi wasit, lo bagus kok, jadi pelatih. Cuman kan, itu hal yang tidak bisa diberbarengkan gitu, kalau menurut gue, but, cuman ya, sudah lah manusia namanya ya. Yaudah, buat kalian yang suka dengan videonya, don't forget to subscribe, like, and comment, dan bagiin kawan-kawan tercinta kalian, biar makin tahu pemainan basi itu kayak mana. Ya, buat kalian, salam olahraga, dan stay at home.